Tim hukum Prabowo-Gibran mengkritik gugatan tim Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud KMK. Mereka menilai gugatan tersebut standar dan tidak istimewa. Tim Prabowo-Gibran juga menganggap gugatan itu tidak lazim, namun tetap akan membantahnya secara konstitusional. Hotman Paris, anggota tim hukum Prabowo-Gibran, menyebut gugatan tersebut superceneng, karena para penggugat mengakui keabsahan pencalonan Gibran melalui tindakan mereka di masa lalu. Bupati Kediri melaporkan kinerja pemerintah daerah pada 2023 dengan mayoritas indikator kinerja utama tercapai dalam kategori sangat baik. Realisasi anggaran juga efisien dengan 89 persen sasaran masuk kategori efisien. Pendapatan asli daerah, PET, melebihi target sebesar 108,48 persen, sedangkan realisasi anggaran belanja daerah mencapai 93,39 persen. DPRD Kediri akan membentuk panitia khusus untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ. Bupati Kediri ini secara lebih mendalam dan memberikan saran konstruktif. Pemerintah Indonesia tengah menjajaki pengiriman bantuan ke Palestina melalui jalur udara, AirDrop, bekerja sama dengan Jordania. Ini dilakukan untuk mengatasi kendala dan serangan yang sering menghambat penyaluran bantuan jalur darat. AirDrop bantuan masih dalam tahap perencanaan dan jenis bantuan yang akan disalurkan masih dimatangkan. Rencana tersebut mengemuka dalam pembicaraan Menlu Retno Marsudi dengan sejumlah pihak terkait. Selain jalur udara, Indonesia juga memberikan bantuan penanganan darurat kesehatan senilai 1 juta dolar es masing-masing untuk Palestina dan Sudan melalui Mesir dan pemerintah Sudan. Bantuan ini difokuskan pada kebutuhan kesehatan akibat perang dan masalah kesehatan di kedua negara tersebut. PJ Bupati Musi Banyuwasin, Apriyadi, meluncurkan program bantuan tunai untuk masyarakat miskin, bantu umak, untuk kelompok prasejahtera. Program ini terbukti berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrim di daerah tersebut dari 4,7 persen menjadi 0,9 persen. Penerima bantu umak, seperti Arnita dan Maimunah, menyatakan bahwa bantuan tersebut meringankan beban keluarga dan memenuhi kebutuhan sembako, terutama saat bulan puasa. Pencairan bantuan dilakukan melalui ban beri dan prosesnya mudah. Setiap bulan, penerima kategori desil I menerima Rp325.000 dan desil II Rp225.000. Total ada 17.493 penerima bantu umak di MUBA, dengan alokasi dana Rp3,1 miliar untuk pencairan dua bulan pertama. Hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP 2024 akan diumumkan pada 26 Maret 2024 pukul 15 WIB di situs resmi SNPNB. Para calon mahasiswa dapat memeriksa pengumuman melalui tautan atau mengunjungi situs masing-masing perguruan tinggi negeri, PTN. Terdapat 702.312 pendaftar SNBP 2024 dengan daya tampung nasional 14.965 untuk D3, 19.037 untuk D4, dan 132.458 untuk S1. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, menyatakan bahwa MK bukan hanya mahkamah kalkulator dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Menurut Yusril, UU Pemilu telah mengatur pembagian kewenangan pengelolaan persoalan pemilu, di mana bawah selu bertanggung jawab atas urusan administratif, PT Wen dan MA menangani sengketa hukum, gak kundu untuk dugaan pidana, dan MK untuk sengketa hasil pemilu. Yusril menekankan bahwa pendapat Mahfud MD mengenai MK yang bukan, mahkamah kalkulator, telah berubah seiring dengan berlakunya UU Pemilu tahun 2017. Yusril menyebut perubahan pendapat ini sebagai, kaul jadid, dalam ilmu fikih, yakni pendapat baru yang menggantikan pendapat lama. Dalam rangka hari jadid ke-1220 Kabupaten Kediri, Bupati Hanindito Himawan Pramana membuka Festival Kuno Kini, yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung pada masyarakat melalui peningkatan ekonomi dan pariwisata. Festival ini merupakan kolaborasi dengan Jawa Pos Radar Kediri dan diikuti oleh sekitar 210 UMKM lokal. Direktur Jawa Pos Radar Kediri, Kurniawan Muhammad, berharap festival ini akan mendorong transaksi jual-beli dan memerdayakan pelaku UMKM di Kediri. Anggota DPR Edi Wuryanto menyoroti kurangnya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang menderita demam berdarah. Pasien sering ditolak rumah sakit yang penuh, sehingga berpotensi fatal jika tidak segera ditangani. Kasus demam berdarah yang melonjak disebabkan oleh masalah lingkungan dan menurunnya peran serta masyarakat dalam pencegahan. Mahkamah Konstitusi, MK, menerima gugatan PHPU, Sengketa Pilpres 2024 dari Paslon Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada 27 Maret 2024 dengan mendengarkan permohonan dari kedua Paslon secara terpisah pada pagi dan siang hari. MK telah menerima permohonan pihak terkait dari Paslon Prabowo Gibran. Tahapan selanjutnya meliputi pemeriksaan persidangan, penyerahan jawaban termohon, dan pemberi keterangan pada 28 Maret 2024, serta pemeriksaan persidangan lanjutan pada 1 hingga 18 April 2024. Pengucapan putusan dijadwalkan pada 22 April 2024. MK akan menggelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Presiden 2024 pada 27 Maret 2024. Agenda Sidang adalah pemeriksaan pendahuluan, di mana pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ada dua perkara yang akan disidangkan, yaitu perkara Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, perkara 1, dan perkara Ganjar Pranowo Mahfud MD, perkara 2. Perkara 1 akan disidangkan pukul 8 WIB, sementara perkara 2 pukul 13 WIB. MK memberikan kuota 12 kursi untuk masing-masing pihak, termasuk kuasa hukum dan juru bicara. Indonesia memberikan bantuan darurat kesehatan senilai 1 juta dolar S masing-masing kepada Palestina dan Sudan. Bantuan ini akan digunakan untuk menangani pengungsi Palestina di Mesir yang terkena dampak Perang Israel Hamas dan masalah kesehatan di Sudan akibat Perang Saudara. Dana bantuan akan bersumber dari dana siap pakai dan dana darurat BNPB. Bantuan ini melengkapi bantuan sebelumnya ke Palestina, yang jumlahnya mencapai 4.400 ton. Semua bantuan telah diterima di Gaza. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, menyatakan keputusannya meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju telah menyelamatkan partainya dari kehancuran. Ia mengklaim bahwa jika Demokrat masih berada di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, partainya akan ditinggalkan dan mengalami kehancuran. AHY juga menyoroti kurangnya soliditas dalam Koalisi Perubahan dengan partai-partai yang telah melakukan manuver politik. Ketidakpastian ini, menurutnya, membuat Demokrat khawatir akan ditinggalkan jika tetap berada dalam Koalisi tersebut. Selain itu, bergabung dengan pemerintahan melalui Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan Pilpres 2024 diakini AHY akan memungkinkan Demokrat memperjuangkan aspirasi rakyat yang sebelumnya sulit dilakukan karena berada di luar kekuasaan. Gibran Rakabuming membantah tuduhan bahwa Presiden Jokowi menitipkan nama Menteri ke Prabowo, namun mengakui Jokowi mungkin memberi masukan. Susunan Kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan berdiskusi dengan Gibran tentang hal tersebut. Gibran menanggapi gugatan pemungutan suara ulang Pilpres di MK dengan mempersilahkan kubu penggugat menyelesaikan masalah sesuai jalur hukum. Bupati Kediri meluncurkan desain baru pakaian khas Kediri yang tetap mempertahankan elemen tradisional. Motif baru pada pakaian tersebut termasuk lidah api, padmat ratai, dan gunung wilis dan kelut. Bupati mendorong masyarakat menggunakan pakaian khas secara luas untuk menjadikannya pakaian adat dalam waktu 50 tahun. Pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK. Gugatan tersebut berisi sembilan permohonan, termasuk membatalkan keputusan KPU dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kubu Anies Cak Imin meminta agar MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan pasangan Prabowo Gibran. Mereka juga meminta pengawasan bawaslu, netralitas aparatur negara dan TNI Polri, serta penggantian calon wakil Presiden untuk Prabowo. TPN-PBOPM membantah bahwa korban penyiksaan di Papua adalah anggotanya, melainkan warga sipil yang tidak bersalah. TNI membenarkan bahwa pelakunya adalah anggota mereka dan akan menghadapi hukuman yang sesuai. Panglima Daerah Militer 17 Cendrawasih memastikan proses hukum akan berjalan adil dan transparan dengan akses bagi masyarakat umum. TPN-PBOPM berencana mengajukan gugatan ke pengadilan internasional karena menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran ham dan bagian dari genosida. Pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud Md menggugat penggunaan bantuan sosial, Bansos, yang dipolitisasi sebagai bentuk kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mereka berargumen bahwa keadilan pemilu lebih penting daripada perolehan suara dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan untuk memenangkan calon tertentu harus dibongkar. Meskipun Presiden Joko Widodo tidak secara langsung terlibat dalam tim kampanye, politisasi Bansos masih dapat digugat berdasarkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. DKPBB mengesahkan Resolusi 2728-2024 yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Palestina selama Ramadan. Resolusi ini disetujui oleh 14 negara anggota DKPBB dan abstain satu negara, tidak ada veto. Menlu RI, Retno Marsudi, menyambut baik resolusi tersebut sebagai langkah penting dalam mengakhiri krisis kemanusiaan yang memburuk. Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan darurat kesehatan senilai 1 juta dolar untuk Palestina dan Sudan melalui dana siap pakai dan dana darurat BNPB. Pasangan Capres Kawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD telah mengajukan sengketa hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK. Permohonan mereka mencakup permintaan pembatalan penetapan hasil pemilu KPU, diskualifikasi Prabowo Gibran, dan pemungutan suara ulang antara Anies Muhaymin dan Genjar Mahfud di seluruh Indonesia. Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN menyalurkan bantuan ke 50 ribu penerima manfaat melalui berbagai program pada Ramadan 2024. Bantuan disalurkan dalam bentuk santunan, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi prestasi penerima beasiswa dan program YBM yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. YBM juga mengembangkan kelompok binaan dan mengintegrasikan programnya dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, TJSL, PLN. Ketua Umum YBM PLN Sulistio Biantoro menyebut YBM memiliki visi mengubah penerima manfaat menjadi pemberdaya melalui program bimbingan di berbagai bidang.